Kondisi memilukan terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia. Rumah sakit tersebut saat ini disebut tak berfungsi sama sekali karena kurangnya pasokan. Direktur Rumah Sakit Atif Al-Kahlaut menyebut pasien membudak di rumah sakit tersebut imbas serangan Israel. Rekaman dari Rumah Sakit di Beit Lahia di Jalur Gasa Utara menunjukkan warga Palestina yang terluka berbaris di lorong-lorong fasilitas tersebut. Bahkan ada juga yang berbaring tengkurap di tengah genangan darah. Al-Kahlaut mengaku tak dapat menawarkan layanan kesehatan apapun kepada pasien. Pasalnya mereka kekurangan tempat tidur dan pasokan medis lainnya. Meskipun Rumah Sakit tersebut memiliki kapasitas 140 pasien, Al-Kahlaut mengatakan sekitar 500 pasien saat ini berada di dalam rumah sakit. Dia mengatakan 45 pasien memerlukan intervensi bedah segera. Tantaran kurangnya kapasitas, ia meminta kepada ambulans untuk tidak membawa lebih banyak orang terluka ke sana. Diketahui hampir 30 ribu warga Palestina terluka sejak Israel memulai serangan darahnya ke Jalur Gasa. Sementara jumlah kematian mencapai lebih dari 10 ribu orang.